Hai teman-teman semua jumpa lagi ya di channel dapur Hana dan Hani nah di video kali ini saya akan memasak udang sambal balado nah udangnya seperti ini ya teman-teman ya ini udang sungai nah ini ada tahu putih dan ini akan saya campurkan juga dengan terong terong hijau seperti ini nah ini akan enak sekali ya teman-teman ya kalau teman-teman ingin tahu saya cara masaknya seperti apa teman-teman tonton terus ya video ini sampai habis ya teman-temannya dan jangan lupa ya teman-teman ya sebelum nonton videonya tolong di subscribe ya supaya saya lebih semangat lagi membuat video selanjutnya ya teman-teman nah ini sudah ada resep-resepnya ini ada 150 udang sungai dan ini ada tahu putih 3 buah aja dan ini ada terong terong seperti ini ini ada 100 gram dan ini ada cabai keriting 50 gram ini ada cabai rawit kira-kira ini ada 10 buah aja ini ada bawang putih 1 siung dan ini ada cabai merah yang besar ada di 2 buah aja dan ini ada garam ada penyedap dan ini ada gula putih ya sesuai selera aja secukupnya ini tahunya ini akan saya goreng ya teman-teman ya tapi sebelum menggoreng saya rendam dulu pakai air garam nah seperti ini kasih air dan garam secukupnya dan kita diamkan selama 5 menit ya teman-teman ya supaya dia tuh gurih ya teman-teman nah ini minyaknya sudah panas ya teman-teman ya tahunya juga sudah saya tiriskan seperti ini nah seperti ini kalau diambil langsung dia bisa hancur ya teman-teman ya langsung kita masukkan nah ini sudah mulai matang ya teman-teman ya nah ini sudah mulai matang ya teman-teman ya nah seperti ini kita angkat aja lalu saya akan menggoreng karangnya ya teman-teman ya nah karangnya seperti ini tapi saya belah 2 tapi jangan sampai putus ya nah belah 2 seperti ini supaya bumbunya nanti masuk supaya dia lebih cantik ya jangan terlalu sampai putus masuk seperti ini ya teman-teman ya masuk seperti ini oke 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 nah ini sudah matang ya kita angkat lalu kita tumis bumbunya ya teman-temannya kita tumis sampai matang ya teman-teman ya biar supaya dia tidak langul ya ini kita masukkan garam penyedap dan gula pasirnya tadi kita tunggu sampai matang sampai dia tuh warnanya merahnya itu ketua-tuaan kayak gitu ya nah seperti ini ini sudah merah warnanya sudah berubah ya teman-teman ya sudah merah sekali setelah matang seperti ini baru kita bisa masukkan udang basahnya ya teman-teman ya kita taruh air sedikit ya supaya tidak gosong asal ada airnya aja oh ya teman-teman bagi teman-teman yang belum subscribe subscribe dulu ya dukung channel Hanahan ini ya teman-teman supaya cepat berkembang nah ini masukkan cabai merah yang besar dua buah tadi jangan terlalu cepat masukkan cabai merah yang ini ya teman-teman ya supaya dia tidak layu banget supaya masih segar supaya cantik baru kita masukkan tahu sama terongnya ya kita aduk sampai rata sambar baladonya nah ini sebelum diangkat saya cicipi ya teman-teman ya dan ini sudah pas ya rasanya semua sudah pas tinggal kita angkat dan sajikan ya nah ini sudah jadi teman-teman nah seperti ini hasilnya cantik banget ya dicoba ya dicoba ya teman-teman di rumah dan bagi teman-teman yang suka dengan video saya subscribe like dan komen ya dan tunggu video-video saya selanjutnya ya teman-teman bagi teman-teman yang sudah menonton terima kasih banyak ya bye 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 bye